Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, terutama para narasumber yang sudah berkenan hadir dan akan bercerita dan lain sebagainya terkait dengan yang sudah beliau-beliau kerjakan. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Dadan Hermawan, PhD, dan Dr. Muhammad Amin atas perkenannya untuk bisa berbagi pada siang hari ini. Sebagai salah satu pembicara di online lectures 3 Divisi Kimia Analitik dan Instrumentasi HKI. Mudah-mudahan kegiatan yang seperti ini dapat terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya dan juga mungkin dengan kegiatan-kegiatan lainnya dari Divisi Kimia Analitik dan Instrumentasi Himpunan Kimia Indonesia. Ya, Alhamdulillah Panitia atau yang mengurusi acara ini mulai dari yang pertama, kedua, dan ketiga hingga sampai saat ini masih tetap konsisten. Terima kasih banyak nih kepada Pak Panitia maupun juga ada mahasiswa yang membantu dan juga serta nanti mungkin ke depan siapa tahu kita nanti akan bisa mempunyai suatu acara yang memang bisa dikhususkan untuk Divisi Kimia Analitik dan Instrumentasi HKI. Sebenarnya sih kita punya ada satu Indonesian seminar yang biasa kita laksanakan bersama dengan Lab Indonesia untuk teman-teman yang bergerak di bidang Kimia Analitik. Insya Allah 2022 nanti ada di bulan September. Mudah-mudahan juga kita bisa ramaikan karena itu juga merupakan salah satu acara dari Divisi Kimia Analitik dan Instrumentasi HKI. Bekerja sama dengan HKI Jakarta dan HKI Jafar Bantai. Tanpa panjang lebar mungkin saya buka untuk online lectures seri ketiga ini. Semoga Bapak dan Ibu dapat menambah wawasan ilmu dan lain sebagainya terkait dengan bidang kromatografi khususnya. Itu saja Pak Alam, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Muhammad Kati. Baiklah sebelum kita masuk ke dalam pembaharan materi oleh pembicara, silakan Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan fitur videonya. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Mohon Panitia untuk screenshot ya. Silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan videonya. Saya tunggu satu menit untuk mengaktifkan. ada sembilan slide. Panitia, mohon bantu di screenshot. Sepertinya sudah banyak yang aktif. Baik, saya bantu screenshot ya Pak. Baik, silakan. Saya hitung ya, ini slide pertama. Silakan, mungkin Bapak Ibu silakan senyum terlebih dahulu. Kita tidak tahu berada di slide yang mana. Ya, slide pertama. Satu, dua, tiga. Baik, slide kedua. Silakan. Satu, dua, tiga. Slide ketiga. Satu, dua, tiga. Selanjutnya slide keempat. Satu, dua, tiga. Slide kelima. Satu, dua, tiga. Selanjutnya slide ke-enam. Satu, dua, tiga. Slide ketujuh. Satu, dua, tiga. Slide ke-gelapan. Satu, dua, tiga. Kemudian slide ke-sembilan terakhir. Semoga dapatnya senyumnya. Satu, dua, tiga. Ya, Bapak Ibu. Mungkin itu untuk dokumentasinya. Silakan bagi yang ingin diharapkan untuk mematikan kembali videonya karena yang wajib menampilkan video hanya pembicara dan penyerah. Baik, saya kembali share screen. Baik, saya akan menyampaikan video data dari pembicara kita pada hari ini. Yang pertama adalah Bapak Dadan Hermawan, SSI, MSI, PhD. Beliau S1 di program studi kimia Universitas Pajaran. Kemudian S2 di Magister Sains Kimia di Institut Teknologi Bandung. Kemudian lanjut di S3-nya pada program Dokter Kilosofi in Chemistry di Universitas Teknologi Malaysia. Saat ini beliau merupakan dosen kimia FNIPA Unsud. Kemudian pernah menjadi wakil dekan bidang mahasiswaan dan alumni FNIPA Unsud tahun 2014-2018. Ketua Puskor dan Penjambilan Mutu Penelitian LPPM Unsud tahun 2019 hingga saat ini Ketua Pusat Unggulan IFTEC Unsud tahun 2020 hingga saat ini Beliau pernah mendapatkan medali emas dan Best Invention Award di NATEK tahun 2020 Best PhD Testist Award Analisis Malaysia Kemudian dosen berprestasi kedua FNIPA Unsud tahun 2020 Berikut ada beberapa paper yang telah kami pilih, ada tiga paper yang kami tampilkan, namun secara umum beliau sudah banyak sekali menampilkan, mempublikasikan paper-papernya, terdapat 24 paper bisa Bapak Ibu baca, ada tiga paper yang kami tampilkan pada jurnal-jurnal yang ber pada jurnal-jurnal yang internasional itulah tadi pemateri pertama kita yang kedua adalah Bapak Dokter Muhammad Amin Beliau S1 dari jurusan Kimia Universitas Sasanudin tahun 1996 kemudian melanjutkan S2-nya di Master of Engineering in Athlete Chemistry Gipu University Jepang 2005 kemudian S3-nya masih di Gipu University dalam bidang Material Engineering 2008 saat ini beliau merupakan dosen di Departemen Pendidikan Kimia Universitas Hairun hingga saat ini kemudian merupakan Kepala Laboratorium Basic , Universitas Hairun hingga saat ini award yang pernah beliau rai yang pertama merupakan penerima anugerah itek kategori publikasi ilmiah bereputasi tahun 2018 juara 1 dosen berpresentasi tingkat Universitas Hairun tahun 2017 Silver Medal Award of Seoul International Intervention Fair South Korea 2009 Silver Medal Award FK Cipta 2009 Kuala Lumpur, Malaysia 2009 terdapat 16 paper yang kita pilih dan ini ada 3 paper yang kita tampilkan silakan Bapak Ibu amati baik Bapak Ibu sekalian setelah saya sampaikan tadi 2 biodata pemateri kita untuk mempersingkat waktu marilah kita dengarkan paparan materi yang pertama oleh Bapak Dadan Hermawan Pak Dadan apakah sudah siap Pak? Oke Pak siap Pak baik kepada Pak Dadan yang akan menyampaikan materi tentang viral separation of selective drug and homicide by HPLC and capillary and lectrophoresis kepada Pak Dadan kami silakan 40 menit ke depan baik terima kasih Pak Allah mohon izin saya share screen ya Pak terima kasih bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang menjelang sore babi semuanya pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kita masih berikan kesehatan dan kekuatan sehingga pada siang ini bisa mengikuti online lecture series ketiga ya HKI Kimpunan Kimi Indonesia terima kasih banyak khususnya kepada Pak Rafi yang sudah mengundang kami ya sebagai pembicara pada sesi ini dan juga khususnya Pak Budi maaf dari Unhan yang juga beberapa kali komunikasi dan juga kepada moderator Pak Alang juga tak lupa Pak Amin rekan saya sebelumnya pernah bertemu di Malaysia beberapa kali begitu ya yang hormati juga Bapak Ibu dosen dan juga para mahasiswa yang saya hormati barangkali banyak juga ini apa namanya rekan-rekan dosen yang saya kenal mungkin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu baiklah memenuhi undangan dari Maaf Panitia kita hari ini ada lecture terkait dengan kromatografi prinsip dan aplikasinya kebetulan bahwa sekalian saya di Kimia Unsud memang juga salah satu pengampu mata kuliah kromatografi begitu ya dan juga untuk apa namanya mata kuliah di bidang kimia analitik lainnya pada siang ini saya mohon izin ingin sharing terkait dengan beberapa hasil penelitian kami begitu ya yang sudah dipublikasikan dan juga yang sedang ongoing proses submission itu terkait dengan chiral inspiration dan apa namanya pemisahan kiral untuk beberapa selected drugs jadi nanti akan kita sharing terkait pemisahan kiral untuk senyawa obat dan juga pesticida golongan fungisida menggunakan HPLC dan juga capillary trophoresis ini mungkin sedikit di luar topik tetapi nanti kita akan ada kaitannya ternyata beberapa metode CE itu nanti prinsipnya mirip dengan kromatografi 40 menit lebih kurang kalau nanti kelebihan mohon di cut aja Pak Alan baik baik sekalian ini saya ingin sharing dulu roadmap riset kami selama lebih kurang mungkin sejak tahun 2000 tepatnya ketika kami mungkin selesai S2 seperti itu ya kami mulai dengan pengembangan metode HPLC untuk analisis PAH polisiklik aromatik hidrokarbon kemudian setelah itu mulai begitu ya pengembangan metode CE untuk analisis chiral terazol fangiside lebih kurang mungkin 8 tahun sampai saya di Malaysia waktu itu setelah itu kami kemudian kembali back to basic ke HPLC kembali karena tadi saya sempat sharing ya Pak Rapi berapa perguruan tinggi yang saya tanya apakah sudah ada CE ternyata ada yang pernah punya tapi ternyata sudah rusak begitu ya dan ada yang mungkin memang sedang dalam pemesanan dan sebagainya kami di Utut juga sebenarnya sedang berusaha untuk mengadakan alat ini ternyata sampai sekarang belum teralisir kemudian tahun ini khususnya di 2021 dan sebelumnya ya kami mengembangkan mengembangkan metode chiral inspiration untuk beberapa ya selected drug dengan CE dan kombinasi dengan HPLC ini dalam Hibah WCR ya world class research dan semoga ini ya tahun ini ada yang bisa kita sharing baik baik ini outline yang akan saya sampaikan mulai di pendahuluan tentang nantiomerexpiration lalu ada aplikasi HPLC mungkin tidak terlalu banyak ya nanti ada beberapa juga riset tentang aplikasi CE juga beberapa riset dan publikasi yang sekarang sedang kami ongoing terakhir mungkin terima kasih baik bis kalian ini terkait dengan kenapa kami fokus dengan pemisahan nantiomere atau istilahnya nantiomerexpiration ya jadi pertama adalah bahwa nantiomere atau khususnya chirality ini hal yang sangat penting ya dalam industri kimia parmasi dan juga agrikultur atau pertanian ya kemudian pentingnya nantiomerexpiration adalah terkait dengan untuk evaluasi kemurnian nantiomer ya dari chiral compounds jadi pada umumnya sekarang misalnya di food drugs administration FDA itu mereka mensyaratkan obat-obat yang mau dipasarkan itu harus yang pure nantiomerexpiration kenapa alasannya nanti kita akan bahas ya itu persyaratan harus pure nantiomerexpiration murni R atau S kemudian juga penting juga pemisahan nantiomer terkait dengan isolation of pure nantiomer jadi bagaimana kita mengisolasi nantiomer yang nanti akan dipasarkan terus kali ini sebuah tragedi disebutnya taliban skandal pada tahun 50-an akhir atau awal 60-an terjadi sebuah tragedi di 46 negara melibatkan 10.000 bayi yang lahirnya cacat ketika diselidiki ternyata nah ini ya pada umumnya ketika diselidiki ibu yang hamil anak-anak bayi yang lahir cacat itu pada mayoritas mereka mengkonsumsi obat ini talidomide the morning sickness drug that cause both defect jadi ibu-ibu yang hamil itu mengkonsumsi obat talidomide ini untuk menghilangkan mual di pagi hari ibu mungkin lebih memahami ya yang hamil pernah hamil barangkali mual-mual itu biasanya obatnya dulu ini talidomide ternyata obat ini ada kombinasi R dan S R talidomide dan S talidomide ternyata setelah diselidiki R talidomide adalah obat yang efektif untuk mengobati mual tadi morning sickness drug tadi tetapi ternyata nantiomer yang S ternyata dia bersifat teratogenik toxic ya dan ternyata yang menyebabkan kelahiran bayi itu cacat cause both defect nah inilah barangkali ya tragedi ini tidak boleh terulang kembali bencana medis buatan manusia yang terbesar yang pernah ada konon gitu semoga tidak terulang kembali dengan sumbangsi kita bagaimana obat yang di pasar itu harus murni baik saya sedikit sharing terkait dengan apa itu nanti Omar barangkali para mahasiswa akan mendapatkan kuliah ini di matakulis terokimia ya mungkin ya satu semester ya saya ringkas saja jadi disebutnya two non-super-imposable structure that are mirror image of each other seperti dua telapak tangan kita mungkin buat sekalian ya tangan kiri dan tangannya adalah mirror image molekul ini kalau dicerminkan kan saling mirror image tapi dia non-super-imposable kalau kita tumpukan dia tidak akan bertumpuk secara tepat non-super-imposable sifat khas nanti Omar adalah dia identik dalam semua sifat fisik kecuali satu hal yaitu direction in arah polarisasinya dia akan memutar bodang VLSI yang berbeda R dan S ini non-timer juga identik dalam semua sifat kimia mungkin kalau sifat fisik tadi berat molekulnya sama struktur kimia juga sama titik lelehnya sama begitu ya untuk sifat kimia ini kecuali adalah reaktifitasnya terhadap optically reactive region nanti kita bahas ya jadi nanti bisa terpisah itu karena mungkin menggunakan chiral selector jadi dia akan berbeda reaktifitasnya R dan S terhadap optically active region nah secara umum aktivitas biologi dari nantiomer ini berbeda contoh yang tadi ya R dan S terhadap itu sangat berbeda sekali aktivitas biologinya sehingga diperlukan metode pemisahan nantiomer ini ya untuk menentukan kuantitas tiap nanti untuk mempernikannya tadi baik ini pada umumnya yang kita lakukan untuk pemisahan virus lain metode yang lain ya banyak metode yang bisa digunakan tetapi ini yang paling banyak digunakan adalah metode chromatography dan juga metode CE kapilar heteroporesis metode chromatography yang paling umum adalah HPLC tentunya ya ada beberapa hal yang membedakan dua metode ini yang pertama untuk HPLC chromatography pada umumnya memang menggunakan mikroliter sampel volume mungkin sekarang mulai muncul nama LC ya ini kami mencoba untuk fokus ke sana juga nanti ke depan jadi sudah mulai ada yang nanoliter sampel volume kemudian time consuming memang waktunya akan cukup banyak diperlukan memerlukan nah ini expensive chiral column untuk lalu sekalian ini chiral column ini cukup mahal kami sempat membeli AGP column itu alpha acid glycoprotein harganya di atas lima puluhan ini ya kemudian juga menggunakan organic solvent yang cukup banyak sehingga nanti ini waste generate menghasilkan lima yang cukup banyak sementara metode CI sekarang mulai banyak diminati begitu ya karena nanoliter sampel volume volumenya hanya sampai 1 sampai 10 nanoliter saja sehingga nanti lima yang dihasilkan tidak terlalu banyak begitu ya kemudian short analysis time rata-rata ya analisisnya singkat kemudian minimal use jadi penggunaan expensive chiral selectornya sangat minimal begitu walaupun menggunakan chiral selector jumlahnya tidak terlalu banyak kemudian hanya menggunakan sedikit begitu ya organic solvent yang berbahaya sehingga tadi lebih ramah lingkungan baik ini mungkin fokus ke tema kita terkait dengan aplikasi HPLC untuk pemisahan chiral bagi sekalian para mahasiswa juga sudah sangat familiar dengan HPLC instrument ya ada beberapa apa equipment yang ini ya saya tidak akan bahas satu persatu tapi yang fokus adalah di HPLC column ini jadi untuk pemisahan chiral maka yang kita perlukan adalah kolum HPLC yang tadi menggunakan chiral column ada beberapa tipe sebetulnya untuk metode HPLC untuk pemisahan chiral pertama metode yang menggunakan chiral derivation regen jadi menggunakan regen untuk membuat derivat chiral keuntungan metode ini cukup murah tidak terlalu mahal fleksibel memiliki selektivitas yang berbeda dan cukup bagus tetapi memang kelemahannya adalah long time pemisahannya sangat lama dan inconvenience kemudian juga diperlukan untuk mensintesis non-commercial available pure derivation regen ini kelemahannya yang kedua yang paling banyak digunakan ini chiral star service menggunakan pasadiam kiral nanti saya akan singkat CSP maksudnya ini ya chiral jadi menggunakan pasadiam kiral ini banyak digunakan dan large number of commercially available sangat banyak sekarang tersedia di pasaran dan simple operation ini kelebihannya tetapi kelemahannya adalah expensive tentu tadi mahal kemudian difficult to select CSP jadi kadang-kadang kalau kita tidak tahu kita beli kolom ternyata tidak cocok untuk senyawa kita kita harus mengetahui mana yang sesuai can only spread to review kind of nantiomers ini betul kelemahan berikutnya adalah chiral mobile face additive ini barangkali nanti ada kemiripan dengan CE di sini menggunakan additive pasadiam pasadiam kalau tadi CSP digunakan sebagai pasadiam tapi kalau chiral mobile face additive additive ditambahkan ke dalam pasadiam kita tambahkan seculdextrin ke dalam pasadiam misalnya kelebihannya less expensive ini lebih murah dibandingkan LC column tentunya kemudian juga bervariasi additive yang bisa kita gunakan kemudian juga different selectivitas dapat diperoleh kekurangannya di sini adalah agak kompleks operasinya dan kemudian inconvenient untuk preparative application tentunya sulit untuk mendapatkan preparative karena nanti tercampur dengan mungkin pasadiam geraknya begitu ya baik saya ringkas buat kalian ini beberapa mekanisme interaksi CSP dengan analit yang dipropos oleh Weiner ini ada 5 klasifikasi saya singkat saja yang pertama terkait dengan tipe 1 ini adalah CSP bisa memisahkan nantiomer dengan ada 3 point attractive interaction harus ada 3 interaksi pertama adalah hidrogen bonding ikatan hidrogen ini kedua VV electron coupling dan dipol dipol staking ini tipe yang pertama tipe yang kedua adalah chiral discrimination by GSP kombinasi antara attractive interaction tadi dengan inclusion komplek tambah satu pembetukan kompleks inklusi antara chiral selector dengan analit ini umumnya untuk derivat olisaccharida termasuk cyclodeksi nanti kemudian tipe tiga adalah berdasarkan adalah spesial solute interaction dengan chiral cavity untuk membetuk inclusion komplek contohnya cyclodeksi tadi ada alpha beta gamma cyclodeksi ini juga derivatnya ada salvatid beta cyclodeksi ada HP beta dan sebagainya kemudian juga untuk tipe empat adalah pembentukan diastomeric metal kompleks khusus untuk mekanisme chiral ligand exchange chromatographic kemudian yang kelima adalah untuk protein contoh AGP nanti interaksi dengan solute kombinasi hidropobic force dengan hidrogen bonding ini sekilas untuk teori dasar interaksi antara analit dengan chiral semisubes beberapa CSP yang sangat populer ini saya perkenalkan beberapa ada empat tipe CSP yang pertama cyclodeksin yang kedua protein base yang ketiga polysaccharida dan yang keempat brush type jadi karakteristiknya untuk yang cyclodeksin ini untuk produknya biasa cyclobone yang di pasaran saya punya beberapa produk cyclobone nanti untuk pembentukannya pembentukan inclusion komplek saya singkat dulu untuk chiral AGP ini untuk yang protein base jadi biasanya yang digunakan adalah alpha acid glikoprotein gitu ya ada interaksi hidropobik dan juga ekrostatik selain ikatan hidrogen untuk polysaccharida ini juga ada ikatan hidrogen dengan carbamate link antara apa namanya polysaccharide backbone dengan angalit ini di pasaran disebut chiral yang terakhir yang brush type ini berdasarkan tiga poin interaksi tadi untuk pemisahan chiral di pasaran di kolomnya disebutnya work 01 berikutnya saya ingin sharing beberapa hasil riset kami di Rolotirum Kimia Analytic dan juga hasil kolaborasi dengan beberapa pihak ini yang sedang dan sudah kita selesaikan tapi belum dipublikasikan ini proses submission pemisahan non-thiomer dari ketorolak dan ibuprofen menggunakan AGP sebagai chiral kolom jadi ibuprofen dan ketorolak salah satu contoh dari obat anti-inflammasi non-steroidal disebutnya NSAID non-steroidal anti-inflammasi drugs ini salah satunya tentunya banyak sekali obat-obat yang termasuk non-steroidal anti-inflammasi dua hal obatnya memang sangat populer ini ada R dan S R ibuprofen dan juga S ini akan kita pisahkan kemudian yang ketorolak juga sama ada R ketorolak dan S ketorolak nah ini hasil pemisahan menggunakan HPLC chiral kolomnya AGP untuk standar 50 ppm dan juga untuk pharmaceutical sample berupa tablet kondisi yang digunakan menggunakan kolom AGP panjangnya 10 cm kemudian conditionnya menggunakan pasak gerak hanya buffer ini tidak menggunakan organic solvent tapi hanya 100 ml proper buffer pH 7 flow rate 0,7 injection volume 5 mikroliter UV detection 300 ini bisa memisahkan ketorolak dengan resolusi di atas 1,5 nah ini ada kajian ini teman-teman di S2 UGM dan saya menjadi salah satu co apa ya co supervisionnya mereka melakukan molecular docking untuk memprediksi pemisahan ketorolak dengan menggunakan AGP jadi ternyata memang secara teoretik memang itu kemudian mungkin gitu ya jadi prediksi pemisahan ketorolak dengan menggunakan kolom AGP ada data tambahan yang penting di sini adalah bahwa bentuk R ketorolak itu akan terulisi lebih dahulu daripada S ketorolak sehingga nanti memang kami memang belum secara eksperimental menentukan mana yang illusion order nya R dulu apa S2 tapi secara apa namanya molecular docking approach sudah kita dapatkan data yang keluar R dulu baru S kemudian berikutnya contoh untuk pemisahan senyawa viral ibupropen menggunakan kolom yang sama kondisi yang sama pH nya 7 dan mungkin yang berbeda di sini adalah panjang lombang optimum untuk ibupropen adalah 225 nanometer bisa memisahkan standar 50 ppm dan juga untuk sampel tablet dan kemudian ini juga sudah dilakukan molecular docking untuk memprediksi pemisahan antiomer dari ibupropen dan juga sesuai datanya dan hasil juga menunjukkan nantiomer untuk R ibupropen akan terlalu lebih dahulu daripada S dalam kolom AGP ini baik ini beberapa hal yang bisa disimpulkan dari pemisahan ibupropen dan juga keterolak dengan AGP jadi sudah bisa di-develop dengan RS lebih dari 1,5 juga sudah diaplikasikan untuk penentuan quantitative determination ibupropen dan keterolak dalam sampel parmasi ini medienya sangat simple high resolution di atas 1,5 dan juga ramah lingkungan dan analisisnya kurang dari 10 menit kemudian illusion order juga sudah bisa ditentukan secara molecular docking approach dalam penentuan R dan S yang terelusi lebih dahulu berikutnya ada sampel lain ini adalah untuk pemisahan ekonazole ini adalah obat anti jamur anti fungal drugs termasuk azal drugs ini kolom yang digunakan bukan AGP tapi mungkin kolom cyclobone tadi yang cyclodexin base tadi jadi disini sudah dipisahkan menggunakan kolom cyclobone panjangnya 25 cm kondisi HPLC menggunakan pasagerah berupa campuran antara acetyl nitril dengan air yang mengandung 0,2% asam format perbandingan 20-80 jadi perbandingannya lebih banyak fase air fluoride 1 mili per menit injection volume 1 mikroliter cukup dan UV detection 210 nanometer ini juga sudah diaplikasikan untuk analisis ekonazole dalam sampel parmasi ini bentuknya liquid atau cairan kemudian juga ini sudah dicoba ini beberapa data yang bisa dihasilkan begitu ya cukup bagus resolusinya 2,29 di atas 2 dan juga sudah diaplikasikan untuk analisis ekonazole dalam sampel parmasi dengan persen recovery 100,75 dan ini juga sudah dicoba dilakukan melokular decline approach ini oleh mahasiswa kami di unsud ini ya kemarin kita coba submit untuk publikasi ini juga ternyata sesuai dengan hasil eksperimen ternyata bisa dipisahkan dengan beberapa seclodextrin disini ada menggunakan salvatid beta seclodextrin dan juga menggunakan HP gamma seclodextrin dan disini diperoleh data bahwa S. ekonazole akan terlalu lebih dahulu daripada R. ekonazole mungkin ini berbeda dengan yang sebelumnya baik ini terkait dengan HPLC mudah-mudahan masih ada waktu ya berikutnya saya ingin seri terkait dengan riset dan juga mungkin publikasi terkait dengan aplikasi capillary deporesis atau CE ini gambar alatnya CE yang pernah kami pakai produk Agilent jadi salah satu metode pemisahan yang cocok untuk rutin application biasanya perusahaan parmasi punya harusnya beberapa keuntungan metode CE selain yang tadi sudah saya sebutkan di awal pertama adalah high efficiency efficiency sangat tinggi lebih dari HPLC jadi nilai plat teorinya kalau teman-teman yang mungkin sudah mengambil matakulia chromatography kalau untuk HPLC atau metode chromatography antara sekitar mungkin 20 ribu maksimal nilai efficiency atau maksimal mungkin 50 ribu tapi kalau untuk ini apa namanya CE bisa kami data 100 ribu nilai nnya efficiency namanya nanti peaknya sangat tajam analisis cukup cepat cukup murah operasionalnya karena hanya menggunakan buffer saja use minimal organic solvent juga sama kemudian juga minimal waste gender jadi sangat ramah lingkungan aplikasinya cukup banyak selain untuk farmasi juga untuk pertanian kosmetik food industry kesehatan forensik dan sebagainya jadi biasanya yang bisa dilakukan dengan HPLC bisa juga dengan CE nah ini kira-kira apa namanya basic equipment untuk si instrumen bisa dilihat nanti dirujukan ini ada dua elektroda di sini elektroda positif atau anoda dan juga elektroda negatif ini dari platina ini ya kemudian juga ada kapiler kapiler di tube ini biasanya di dalamnya ada silika lalu dilapisi oleh poliimid di luar sehingga bisa dilengkungkan bisa digulung tidak patah tapi bersati-hati nanti ada detektor di sini ya dan juga ada apa namanya di sini buffer ya untuk buffer untuk inlet dan juga buffer untuk outlet ya nah ini sebenarnya ada video apa ya untuk bagaimana mekanisme CE ini tadi saya mau dijin saya sudah share slide ini ke Pak Raffi silahkan kalau mau di share oleh Panitia di dalamnya ada slide ini ini karena waktu yang terbatas saya apa namanya saya cut dulu ini untuk saya kalau di kuliah pemisahan diunjung saya sharing video ini saya loncat dulu ada beberapa metode CE yang memang sering dipakai untuk pemisahan kiral yang paling terkenal adalah metode MIKC mistelar kromatografi metode ini dikembangkan oleh Proctor Abe dan kawan-kawan dari Jepang dia tahun 1984 menemukan metode ini ini sebagai hybrid kombinasi antara teknik apa namanya elektroforesis dengan kromatografi makanya disebutnya elektrokinetic kromatografi kemudian metode ini sangat forful untuk menyelesaikan permasalahan analisis kimi biasanya dengan metode CE yang umum elektroforesis yang umum yang neutral tidak bisa dipisahkan kalau dengan MIKC ini pemisahan bisa untuk yang bermuatan juga termasuk untuk yang netral menggunakan instrumen CE tanpa perubahan apapun nah juga sangat forful untuk pemisahan nantiomer ada dua metode untuk pemisahan nantiomer menggunakan metode MIKC dua tipe yang pertama menggunakan chiral surfaktan disebutnya chiral MIKC yang kedua adalah menggunakan seclodextrin disebutnya seclodextrin modify MIKC atau disingkat CD-MIKC ini metode kami kembangkan untuk pemisahan beberapa terazol fungicide ini skemanya barangkali secara ringkas saya sampaikan saja prinsip pemisahan MIKC berdasarkan partisi analit diantara fase misel dan juga fase larutan jadi misel larves ini diibaratkan seperti pesedo stasiun phase jadi sebagai fase diam pesedo dalam HPLC dalam formatografi ini apa namanya menggunakan surfatan yang konsentrasinya di atas CMC-nya critical misel concentration kira-kira 10-20 milimolar itu sudah bisa dipakai kemudian ini skema untuk CD-MIKC yang tadi saya sampaikan jadi pada prinsipnya ada kompetisi antara pasal air misel dan juga CD sehingga nanti analit akan ter distribusi diantara ini jadi penambahan CD kepada buffer ini akan mengubah distribusi analit dari micellar ke aqua space ini karena interaksi antara water slobal CD dan analit baik beberapa yang sudah kami lakukan untuk pemisahan kiral dari triazol fungicide jadi triazol fungicide salah satu apa namanya the most important kategori of fungicide jadi top 3 dan dia cukup excellent kemudian chirality juga diduga sebagai hal yang menentukan bioaktivitas dari triazol fungicide ini ini beberapa contoh senyawa triazol fungicide yang sudah kami coba analisis ada fenbukonazole ada tbukonazole dan propikonazole fenbuko dan tbuko ini punya satu chiral center nanti kita lihat akan ada dua peak terpisah sementara kalau propikonazole ada dua chiral center sehingga nanti akan ada dua pasang nanti omen atau empat peak yang akan muncul struktur di propikonazole dengan dua chiral center dan empat peak nanti akan dipisahkan baik ini beberapa metode sebelumnya sudah dicoba oleh peneliti lain yang menggunakan tadi kolom WELK-01 tadi yang ini hanya muncul tiga peak saja waktu analisis sampai 70 menit ini lama sekali kemudian juga penmedsa tahun 97 mencoba memisahkan propikonazole tapi hanya dua isomer yang muncul berarti belum semuanya ini dengan CD-MKC kami coba optimasi metode MKC saya singkat saja kita bisa dapatkan empat peak ini ya empat struktur isomer muncul dan terpisah dengan baseline di atas 1,5 ini dengan menggunakan metode CD-MKC dan ini ya expression solution-nya itu menggunakan HB gamma CD 30 mm SDS ini sebagai surfaktan 50 mm lalu menggunakan sedikit metanol acetonitril 10% dan 5% untuk organic modifier dalam larutan buffer fosfat 25 mm sangat rendah PH7 ini konsentrasi propikonazole dalam metanol 200 BPM flight voltage 30 kV dan temperatur 20 C kemudian juga ini ada metode untuk online pre-consentration jadi nanti mungkin dalam ini saya skip dulu saja bagaimana kita memekatkan tetapi di dalam kolom ini yang kelebihan CE jadi kita bisa meningkatkan sensitivitasnya LOD-nya bisa kita turunkan berikutnya ini untuk senyawa yang lain ada FEN bukonazole dan juga T bukonazole bisa terpisah ini ada 2 peak untuk FEN bukonazole T bukonazole juga 2 peak sementara proponazole ada 4 peak ini sample apa namanya grab sample dalam sampel anggur aplikasinya baik ini jadi aplikasi pada analisis triazole fungicide di dalam sampel grab sampel anggur kita bisa mendapatkan di bawah MRL baik saya lanjutkan ini beberapa kesimpulannya cukup bagus RSD repeatability dan juga linear linearitas dengan R di atas 0,99 juga sudah di aplikasi online pre-concentration dan ini dapat dioptimasi untuk analisis proponazole PEN bukonazole dan juga T bukonazole secara simultan maksudnya dalam sekali injeksi bisa memisahkan 3 senyawa dengan enantiomernya LOD-nya juga cukup bagus antara 0,09 sampai 0,1 ppm di bawah limit yang distandarkan oleh kodex di Eropa ini ya beberapa mungkin ini adalah beberapa mungkin output dari penelitian terkait dengan CI dan juga HPLC ini untuk patent sudah granted seingat saya 2014 pemisahan kiral untuk tri-triazole pungisait bukonazole hexafonazole dan penbukonazole saya pikir mungkin di Indonesia memang belum ada sampai ke patent untuk kairospresion untuk pungisait kemudian ini bisa memisahkan 6 pik secara simultan untuk hexakonazole penbukonazole dan miklobutanil kemudian juga untuk yang lain untuk apa namanya pemisahan secara simultan untuk 3 senyawa tadi ini untuk pemisahan apa namanya azol tidak azol pungisait ciprokonazole bromoconazole dan dinikonazole ini terpisah sampai 10 pik secara simultan dari 4 dari bromoconazole karena 2 kairosenter 4 dari apa namanya ciprokonazole karena dia juga 2 kairosenter yang satu kairosenter hanya dinikonazole keluarnya 2 pik jadi ada 4 4 tambah 4 tambah ada 10 baik ini beberapa hal yang juga aplikasi ciprokonazole untuk pemisahan obat saya ringkas disini ada waktunya waktunya 5 menit ya insya Allah sudah menghabis baik ini terima kasih jadi ini pemisahan azol drugs diantaranya ekonazole dan sulconazole menggunakan metode ciprokonazole masing-masing satu kairosenter yang nanti akan terpisah menjadi 2 pik nah ini hasilnya singkat saja langsung ini hasil optimasi pemisahan kiral untuk ekonazole dan juga sulconazole dan menggunakan CDMKC ini yang dulu kami publikasikan baru yang ekonazole ini ini yang sulconazole ini belum sempat kami publikasikan karena apa? waktu itu kami cari pharmaceutical sample-nya belum ketemu sekarang baru ada gitu ya mau kita ulang alatnya belum ada baru saya dapatkan sampel sulconazole ternyata malah ada teman dari Jerman pulang saya titip ada ternyata salap berupa salap sulconazole ini publis di JPBA tadi yang di-share oleh Pak Alang berikutnya ini juga untuk pemisahan apa namanya selected imidazole menggunakan CDMKC untuk yang lain ada teoconazole isoconazole dan venticonazole ini ada di Kirality 2013 berikutnya ada finfocetin ini obat yang lain ini juga secara CDMKC bisa terpisah 4 pik kenapa tingginya berbeda karena memang kuantitas pasangan anti-ombannya berbeda mungkin yang pasangan anti-ombannya yang pertama yang P1-P2 ini sepasang P3-P4 ini sepasang baik ini beberapa kesimpulan lah barangkali untuk chiral recognition mechanism jadi ada interaksi elektrostatik interaksi hidropobik dan juga hydrogen bonding interaction antara selected chiral select antara senyawa atau analit chiral chiral tempon dengan sacrodextrin kemudian juga ini menurut PropScriba jadi pembentukan apa namanya kompleks ini antara chiral analit dan juga chiral selector ini melalui hidrogen dan halogen bond ionic dipole-dipole dan juga panderwals sebagai basis for chiral separation baik ini barangkali ucapkan terima kasih sekalian dari kami untuk kolaborasi saat ini kami sedang kolaborasi dengan prop mudhasir dari budi kimia analitik UGM kemudian juga kami di bidang kajian analitik beberapa mahasiswa yang juga kami apa namanya bimbing untuk melakukan pemisahan kimia chiral ini contohnya juga untuk Kemen Digbud Ristek ini baru ini atas Sibah WCR ini juga HKI yang sudah mengundang kami untuk presentasi sebagian riset kami semoga ini bisa berlanjut kolaborasi riset kita juga publikasi untuk teman-teman yang lain begitu ya beberapa related kemarin kita baru apa namanya patent terdaftar untuk yang senyawa lain mikonazol sengaja saya tidak publikasikan ini karena sedang kita daftarkan patent juga ada kemarin ini buku yang sudah publish ini di Labet Agro Publishing juga ada monograf ini kami yang baru tahun 2021 untuk aplikasi KCKT untuk analis bezaan obat ada beberapa book chapter dari apa namanya ini yang dari Springer Nature 2019 dan juga 2013 berkali sekian Pak Alan dan juga sekalian mohon maaf terima kasih ini beberapa kolaborator kami di luar negeri ada prop Hassan dari Mesir dan juga prop Pona ini dan juga prop Marsin dari UTM Malaysia demikian mohon maaf kalau ada kekurangan tepat mungkin 14-20 terima kasih saya kembalikan ke moderator Pak Alan monggo Pak Alan terima kasih Pak Dadan Hermawan yang telah menyampaikan materi tentang pemisahan Nanti Omer bagi Bapak Ibu peserta yang punya pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar sesuai dengan format yang telah disediakan baik untuk materi selanjutnya kita akan mendengarkan paparan materi dari Bapak Muhammad Alin Apakah Bapak Muhammad Alin sudah siap 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 baik Bapak Muhammad Alin akan menyampaikan tentang materi kromatografi ion teori aplikasi dan pengembangannya sebagai teknik analisis yang menunjang peserta kepada Bapak Muhammad Alin kami silahkan waktu 40 menit ke depan ya baik terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mempresentasikan terkait dengan kromatografi Pak Alan Pak Budi Pak Dadang Pak Raffi maksud saya sebagai Ketua AKI yang sudah serius mengundang saya apa bisa didengar ya dan selesai bisa dilihat dengan baik jelas terima kasih jurnanya seperti yang diatas ini adalah teori dan aplikasi serta pengembangannya saya kira pengembangan dan aplikasi terutama itu menjadi sangat utama dalam kegiatan riset kita untuk mendapatkan metode yang lebih bagus sebelum saya melanjutkan izinkan saya memperkenalkan bahwa lab kami di UPT Lab Dasar dan Terpading sudah mendapatkan akreditasi sejak 2019 sampai 2023 nanti akan ada akreditasi ini sekedar informasi saja baik sebagai outline dari materi saya pada kesempatan ini adalah tentang teori dermatografi sendiri kemudian ada beberapa troubleshooting yang perlu menjadi perhatian kita kenapa saya perlu sampai ke ini karena memang sehari-harinya yang seperti yang di belakang saya ini saya sengaja memperhatikan dermatografi yang ada di lab kami karena kadang-kadang dalam pengoperasiannya itu terdapat pik-pik yang tidak diketahui kenapa bisa muncul dan bentuknya seperti itu kemudian pengembangan teknik chromatography ion dan aplikasinya itu sendiri baik beberapa istilah sebelum kita lanjut ada istilah chromatography itu adalah analytical tekniknya teknik chromatography ion itu sendiri yang bagian dari team analitik ada chromatograph yang dimaksud adalah instrumennya kemudian ada chromatogram itu gambar yang diperoleh yang berupa chromatogram kemudian ada istilah chromatography atau person yang ditunjuk klasifikasi chromatography secara ungu sebenarnya dibagi dua gas dengan liquid namun gas ini hanya turunannya dua saja kemudian liquid chromatography ini kalau ini tadi super critical fluid chromatography liquid ini banyak turunannya salah satu diantaranya adalah chromatography ion yang mempunyai prinsip kolom chromatography tapi chromatography ini sudah di set di compact dengan instrumen ada planar TLC dan paper chromatography ini beberapa brand yang berkembang yang ada di pasaran ada metron brand thermo dionex dan lain sebagainya dan beberapa diantaranya pernah saya operasikan dan memahami namun di lab kami yang ada adalah metron range secara umum chromatography cair liquid chromatography itu adalah mempunyai fase diam fase gerak yang berupa cairan di mana cairan ini bergerak nanti berfungsi untuk mengangkut analit kation kanyong atau logam menuju kolom pemisah yang disebut fase diam atau kolom kemudian fase diam ini berupa kolom berfungsi untuk menahan menangkap analit sehingga chromatography yang bisa dikatakan bahwa proses chromatography yang juga menjadi turunan dari chromatography cair yang dimulai memisahkan dan disifikasi ion-ion baik kation molekul yang bermuatkan dalam sampel yang berasalkan kepada ion-charge apakah plus 1 plus 2 plus 3 dan lain sebagainya pada prinsipnya interaksi antara satu larut fase diam dan fase gerak inilah yang menjadikan peak itu muncul ini adalah proses pemisahan yang terjadi dalam kolom pemisah yang kita maksud sebagai pasir diandang sebenarnya dalam instrumen ini yang tadi saya perlihatkan ada metron brand ada dionex sebenarnya itu bodinya sendiri tidak terlalu menjadi syarat utama dalam mempelajari banyak tentang chromatography yang paling penting adalah kolomnya karena kadang-kadang satu misalnya US brand atau metron itu bisa di-twitch kolomnya bisa kita memasang sendiri kolom tersendiri dari brand yang lain sehingga bisa ditempatkan di kolom yang apa namanya di instrumen itu jadi intinya sebenarnya adalah di kolom nya sehingga dikatakan bahwa ibarat manusia kolom itu adalah jantung tanpa kolom pemisah ini maka pemisah itu akan menjadi menjadi piknya jadi satu kalau misalnya ada kolom bisa terpisah kalau tidak ada kolom itu jadi satu piknya ini penemu awal chromatography yang dia pakai pigment untuk misahkan dan ternyata pada saat itu setelah dia alirkan apa namanya iluator dalam partikel atau resin kalsium karbonat ini ternyata dia memperlihatkan ada banyak gambar warna sehingga dia katakan oh ini chromatography maksudnya chromatography itu adalah warna chromatography itu adalah menggambar jadi chromatography adalah menggambar warna kurang lebih seperti itulah nah sehingga tahun 1975 pertama kalinya ditemukan ayong chromatography oleh semal ya amismal why chromatography ayong chromatography kecepatan dalam analisis ya kadang-kadang kita dapatkan di analisis itu 5 menit kurang lebih menit dan lain sebagainya ya dengan waktu apa namanya sudah komplit ya sudah lengkap yang menjadi target dalam pemisahan kemudian sensitiviti dan selectiviti yang diperlihatkan oleh ayong chromatography itu cukup rendah ya sensitivitinya bisa sampai milligram per liter ya ppd diperkenjual selectiviti kemudian dapat dilakukan dengan secara simultan ya semua tenis ya serempat ya antara ini beberapa proyek yang saya lakukan kemudian jumlah ion yang dapat analisis untuk sekali injek ya seperti yang saya perlihatkan dalam gambar ini itu satu kali injek bisa tiga puluhan ya tiga puluhan ion yang bisa terdeteksi kemudian low running cost ya tidak terlalu mahal karena hasil yang diperlihatkan gitu ya lebih banyak kemudian small size sample of sample mikroliter beberapa pasir diam yang ada berkemban di tanah air ada polymer base ya saya bisa perlihatkan seperti ini ya dibuat dari jenis ya manufakturnya polymer sacrelate ya kemudian ada silica base ya ini silica base namun silica base ini stabil pada pH 2 sampai 7 sehingga kita harus berhati-hati ketika iluan yang digunakan itu melewati atau terlalu asid misalnya pH 1 dan lain sebagainya kalau yang polymer base tidak terlalu masalah iluan bisa berapa saja ini beberapa kolom yang perlu saya sampaikan ya ilunya konvensional kolom ya dan terjual secara komisial ya di pasaran oke secara umum komponen dasar chromatography seperti ini ada iluan pump ya kemudian injector ya sampel injector kemudian kolom kemudian sapresa untuk deteksi in-anyon kemudian ada detektor sedang berrekam data beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pemisahan ini adalah penyiapan iluan ya gunakan gunakan bahan kimia kemudian tinggi ya PA kemudian akuadesnya jangan jangan yang akuades yang literan tapi yang dijual khusus ya pure water kemudian kalau ada alatnya bisa digas dulu kemudian penyimpangan penyimpangan penyiapan iluan yang tidak sempurna itu bisa mengikbatkan perubahan waktu retensi seperti ini waktu retensinya apa namanya bisa maju mundur kemudian hilangnya efisiensi peak tidak resensinya tidak akurat lagi kemudian injektor sampel bila katup injektor tidak berfungsi maka bisa menyebabkan tinggi puncak menjadi berkurang seperti gambar ini sampelnya tinggi tapi karena injektornya rusak sehingga ion-ion itu terbawa bersama dengan iluan sehingga ion yang menjadi target itu tidak muncul tekanan berlebihan kemudian sampel akumulasi puncak pada injeksi pada berikutnya kadang-kadang sampel itu terakumulasi dan muncul pada injeksi berikutnya oleh karena itu injektor ini harus betul-betul bagus berfungsi dengan optimal ini merupakan filter syringe yang bisa dipesan jangan coba minum saja yang kita minum sehari-hari itu mesti melewati kalau bisa dan saya selama ini memakai ini untuk setiap sampel yang saya inginkan untuk meremove partikel-partikel pengutok kolom ya range-nya range pH-nya kalau bisa sebelum menggunakan kolom itu baca katalog dan lain sebagainya bila terjadi pada kromatogram misalnya kolom solusinya adalah pre-treatment gunakan membran filter dan perhatikan pihak kolom jadi mesti dicuci ya di dalam katalog itu di dalam katalog kolom pasti ada disampaikan cara mencuci bila terjadi hal-hal seperti ini begitu ya dektektor lebih disukai jika signal keluaran pada kisaran yang berparas secara dengan konsentrasi jadi kadang-kadang ini mengindekasikan mengindekasikan ada kontaminan di dalam instrumen kita sehingga biarkan saya dulu biarkan saya dulu sampai beberapa saat sehingga didapatkan baseline strike ini beberapa noise yang bisa terjadi kadang-kadang seperti ini bentuknya oleh karena itu mungkin ada gelombang di dalamnya oleh karena itu dialirkan dulu atau diisak ilunya dengan alat tertentu sehingga bisa dikeluarkan kemudian dilanjutkan apa namanya analisisnya beberapa general development yang bisa disampaikan disini adalah bisa ilunya bisa funnya bisa sampel introduction bisa juga sampel sampel sering kemudian ada kolomnya saya di kolom ini yang saya kembangkan tidak semua saya kembangkan tapi saya banyak fokus di kolom ada yang bergerak ada yang mengembangkan suppressornya kemudian ada yang mengembangkan detection mode-nya dia kombinasi conductivity atau dan atau POP ini ini beberapa tulisan yang dia develop kromatografi ini dengan menguatik iluenya saja ada kromatografi using online recycle iluen seperti ini ada juga dengan iluen selection criteria dia bisa mendeteksi ion ada juga dia bergerak di pump ada single pump ada juga gradient nano pump dia membudifikasi pump itu sehingga didapatkan pemisahan yang dia inginkan ada juga online free kolumnya di sini kemudian ada juga sample clean up method dia hanya mengembangkan metode di sampelnya sampel injektornya dia dapatkan apa namanya pemisahan yang dia inginkan ada juga di post kolum setelah kolum itu sebelum masuk detektor akan dilakukan reaksi sehingga didapatkan kromatogram yang bagus ada juga dia ada orang ada juga yang mengembangkan suppressor di sini dia udah katik sehingga dia dapatkan pemisahan kation ada juga dia mengkombinasi kondaktiviti dengan UV terserah semua itu bisa dilakukan nah pada pengembangan yang saya lakukan adalah determinasi anion kation umumnya anion kation itu bisa dideteksi dengan ada yang mendeteksi anion dengan kation dengan menghubungkan dua kolom pemisah kation dengan pemisah anion dalam bentuk seri dan ada paralel namun yang masalah adalah di peaknya dia kadang-kadang muncul overlap bersamaan dia retention sehingga peaknya yang disini muncul bersamaan nah ini yang saya kembangkan namanya peak parking awalnya kita alirkan eluin secara keseluruhan ke ini ke kedua kolom sampai didapatkan baseline yang straight kemudian diinjekkan sampel kemudian dialirkan ke dalam kolom kemudian pada saat terparkir disini sesungguhnya di dalam kation exchange kolom ini ada ion disini maksudkan ada anion nah dibiarkan dulu kation dideteksi kemudian dilepaskan anion ini adalah salah satu metode untuk menghindari overlap peak nah ini hasil yang didapatkan dimana yang peak satu ini natrium berderet sodium ammonium potassium magnesium kalsium dengan 6-7 lapang ini chloride nitrate sulfate ini aplikasi daripada metode pengembangan metode satu itu di dalam air sungai dengan air pond ini dari metode itu didapatkan dua jurnal satu peak parking teknik kemudian yang keduanya itu dengan mengganti mengganti iluen yang tadinya itu pada jurnal yang pertama ini gunakan ketrik acid kemudian para permanya jurnal yang berikutnya ini ganti saja iluennya sulfate acid dan ternyata bisa didapatkan juga peak yang lebih cantik dan metode yang lebih yang apa namanya terbarukan sedikit pengembangan metode yang kedua ya ini di roba ya disusun kolom itu secara secara seri juga hingga didapatkan baseline yang rata ya ini untuk mendeteksi kation pertama kemudian dideteksi anion berikutnya setelah diinjek lagi ya kelebihan dari pada metode ini adalah sekedua kolom terkondisi dengan iluen jadi kita bisa gunakan pada saat waktu waktu kita mendeteksi ion target seperti ini deteksi anion kation ini merupakan salah satu daripada standar sampel yang diinjekkan ini aplikasinya kemudian dari metode ini didapatkan kedua juga dan metode prinsipnya sama tapi iluenya saja yang diroba-roba sedikit hingga didapatkan artikel lagi ini kolom searching yang pengembangan yang ketiga aplikasinya kepada kembangan api dengan petasan dimana kita ketahui bahwa kandungan petasan dan ambunan itu seperti ini sebenarnya sesungguhnya sama dengan bom sehingga ada yang mengatakan penjual mengatakan bahwa ketasan itu kalau dibuat satu kilo juga bisa meruntuhkan bangunan nah ini kondisi-kondisi dengan variasi konsentrasi didapatkan sehingga konsentrasi yang paling bagus itu adalah 1,25 karena kalau 1,75 primality acid dia akan langsung jadi sistem peak ini merupakan aplikasi daripada standar sampel yang diketahui konsentrasinya ini aplikasi daripada sistem itu dimana didapatkan semua sampel bisa dideteksi baik di meces warga api maupun kembang api sesungguhnya pemisahan kation dengan anion itu harus dideteksi dengan terpisah karena ketika pemisahan kation itu menggunakan iluin yang spesifik untuk kation dan iluin untuk pemisahan anion juga spesifik jadi pertama-tama untuk deteksi kation kemudian diganti iluinnya polomnya juga diganti jadi mengambil waktu yang lama dan metode yang saya gampangkan tadi itu yang saya sudah jelaskan itu mendapatkan iluin yang cocok untuk dua-dua pemisahan anion dengan kation nah ini merupakan salah satu juga prinsipnya mendeteksi anion bukan lagi simultan didapatkan dengan variasi konsentrasi lithium oxide bisa didapatkan pemisahan seperti ini namun harus berhati-hati karena pada saat konsentrasinya 3 milimolar itu terjadi open lap karena pospat ini sensitif dengan iluin dia bergerak tidak mengikuti apa namanya yang ada dalam interaksi antara pasediam dengan iluin yang digunakan ini iluin yang optimum tadi 2 milimolar lithium yang amin lithium hidrokside kemudian ada didapatkan pemisahan hingga 25 dimana fluoride chloride nitrate klorat klorat pre-klorat itu bisa deteksi dengan baik ini merupakan sampel sampel lokasi di ternakeh yang diambil dan biasanya banyak menjelang akhir tahun kemudian pada saat pamadan oke ini validasinya didapatkan metode yang saya kembangkan ini bagus dari LOD dibanding dengan pekerjaan yang sudah dikembangkan orang oke ini cara mendapatkan ini ini short video cara mendapatkan post-blast jadi kami telah melakukan penelitian mengembandingkan kandungan ion yang ada di dalam tri-blast petasan dan post-blast petasan mohon maaf pada peserta untuk di mood audio silahkan Pak Amin di lanjutkan ya terima kasih ini merupakan salah satu contoh untuk menambahkan material setelah ledakan jadi membandingkan kandungan ion-ion yang ada sebelum ledakan dengan setelah ledakan ini dikumpulkan jadi satu sehingga didapatkan seperti yang ada saya sampaikan nanti ini merupakan contoh aplikasi daripada dalam kembang api ini pre-blast ini post-blast dimana didapatkan kandungan kandungan konsentrasi perklorat dalam pre-blast itu tinggi kemudian setelah ledakan itu dia berkurang dia teroksidasi atau terdeposisi menjadi klorida ini merupakan contoh daripada kembang api dimana pada saat pre-blast itu kandungan nitranya tinggi sekali tapi setelah sampel itu dibakar dikembang di diledakkan itu sampel nitrat ini jadi sedikit hilang oke di di paper yang lain juga ada kation ini juga merupakan pengembangan sebenarnya walaupun tidak rumit-rumit amat karena kita mencari iluen yang sesuai dan ternyata iluen yang bagus itu adalah apa namanya 4 milimular nitrit ditambah dengan NA EDTA dimana kandungan EDTA semakin tinggi itu mempengaruhi apa namanya nitrium sehingga dengan pertimbangan optimum yang diambil adalah EDTA 0,05 ini merupakan variasi konsentrasi nitrat terhadap EDTA jadi dibalik sekarang EDTA ditetapkan kemudian konsentrasi iluennya di konsentrasi asam nitratnya yang divariasikan dan didapatkan yang optimum adalah yang ini ya dibawa 20 menit tapi flow rate nya 0,5 0,9 kemudian yang ketiga pengamatan yang ketiga variasi flow rate ya dan didapatkan flow rate yang optimum adalah 1 milimolar per menit ya didapatkan nah ini merupakan standar sampel dimana sampel-sampel itu konsentrasinya sudah diketahui kemudian peak-nya dan komplit pemisahannya itu sampai 16 menit ini merupakan contoh daripada potassium-based firecrackers ya dimana dia mengandung banyak potassium priblasnya kemudian setelah posblas itu konsentrasi potasiumnya berkurang drastis sementara magnesium-kalsium tidak mengalami perubahan begitu juga dengan contoh yang lain potasiumnya berkurang setelah posblas sementara magnesium-kalsium itu tidak ya amari tidak berkurang ya kemudian ini contoh petasan petasan yang mengandung potasium barium ya dimana sebelum atau sebelum meledakan ini contoh petasannya banyak di pasaran itu mengandung klorida dengan barium setelah meledakan bariumnya hilang kemudian ini contoh yang lain yang lebih kecil ininya pettingnya itu mengandung barium juga dan setelah posblas didakan kandungan bariumnya berkurang kemudian yang lain lagi kondisi yang lain ini kembali ke pemisahan anion yang pemisahan anion tadi itu didapatkan 25 ya ada 25 menit untuk komplit pemisahan namun dengan kondisi yang didapatkan ini dengan menggunakan sodium hydroxide dengan didapatkan pemisahan yang lebih yang lebih bagus dan 7 menit daripada 7 milimolar sodium hydroxide ini pemisahan dengan melakukan variasi laju alir dan didapatkan laju alir yang baik adalah 1 milimolar per menit pemilihannya ini tentu melihat daripada apakah setiap pik ini menyentuh baseline atau tidak dan perkiraan kami ini cukup bagus ini sampelnya di mana didapatkan kloride dengan prekloride itu dalam waktu 14 menit ini aplikasi daripada metode tadi itu pada kembang api ya didapatkan sebelum sebelum pre-blast sebelum ledakan itu kandungan nitratnya tinggi namun setelah ledakan itu kandungan nitratnya berkurang sementara klorida tidak berubah ini petasan yang kedua petasan yang pertama itu kloridanya sedikit sebelum ledakan kemudian kandungan kloratnya tinggi namun setelah ledakan terbalik kloridanya bertambah kloridanya berkurang itu contoh klorid based kembang api ini kembang api yang kedua dimana dia apa namanya klorida kloridnya per kloridnya ada dan ternyata setelah ledakan pandungannya berkurang per klorid terutama sementara klorid juga bertambah bertambah baik teknik yang lain sulfida sulfid sulfat dan sulfat ini merupakan salah satu senyawa-senyawa atau ion-ion yang sulit karena turunan daripada sulfur dan itu merupakan tantangan untuk mendapatkan dan ini disenyalir kandungan ini banyak terdapat di panas bumi kalau kita perhatikan bahwa kandungan-kandungan itu banyak sekali gunanya untuk di harus dipetakan seperti kalium natrium kalau kita berendam di bawah yang banyak mengandung kalium bisa membantu normalisasi ramah jantung dan lain sebagainya dan yang menarik adalah yang ini kandungan spesies sulfurnya ini yang dapat mengatasi kulit pada saat orang anak-anak jadi setelah titan dan sunat itu biasanya berendam di air panas itu cepat kering dan ini merupakan tantangan untuk mengetahui secara pasti kandungan beleram yang ada dalam dan di Maluku Tara banyak sekali geotermal lokasi ini pengambilan sampelnya bisa sampai 70 derajat ini 70 derajat ini 70 derajat panasnya geotermal itu ini kondisi analisisnya yang ada dua metode di sini dengan menggunakan iluan sodium karbonate dengan sodium bicarbonate untuk mendapatkan kationnya kemudian ini aplikasinya kemudian ini merupakan salah satu contoh untuk pemisahan yang saya katakan tadi sulfur aneol sulfida sulfid kemudian sulfat ini konsentrasi yang sudah diketahui ini aplikasinya ternyata bahwa sampel-sampel yang diambil ada tiga lokasi itu terlaka mengandung tiosulfat sementara yang lain sulfid itu tidak terlalu nampak sedikit saja oke ini penitian yang lain penentuan ya oksalat ya dengan tiosulfat dalam sampel air kemi dengan air keludah mohon maaf Pak Min waktunya lima menit siap ini merupakan apa namanya pengantar dari penelitian yang berkenan dengan ini bahwa caranya-caranya tubuh kita ini banyak mengandung ion-ion yang perlu dirahasiakan ya misalnya darah kita ya air kemi ya air keludah ya itu bisa memberikan informasi sama dengan air kemudah sekarang ini kan PCR dengan anti-gang itu memberikan ya sangat bergantung daripada air kemudah kita air money air money juga bisa memberikan informasi tentang diri kita ya teringat juga begitu ya ini untuk menentukan happy smoker passive smoker atau moderate smoker ini merupakan salah satu penelitian yang dimana dia bisa mendeteksi apa namanya SCN itu serupat di menit 60 dengan konsentrasi iluen 15 milimolar sodim hadrobin karbola oke yang diambil adalah 25 milimolar sebagai optimum ini merupakan standar sampel daripada ini aplikasi daripada metode itu apa namanya kondisi optimum yang didapatkan pada aerotermin pada urine ya untuk mendapatkan informasi orang smoker atau non-smoker oke hal-hal lain ada sampel sampel yang telah dikembangkan kemudian ini juga merupakan salah satu aplikasi atau deteksi ion-ion dalam tiga jenis separitas koponat water oke dan didapatkan informasi bahwa yang di atas ini kelapa merah atau kuning tua itu mengandung anion yang lebih banyak daripada yang kuning dengan yang hijau ada satu penelitian yang pernah saya lakukan juga itu melacak pelaku terorisme melalui penentuan kandungan kateon anion pada sampel hasil pencucian terlepak tangan dengan teknik formatografi yang bisa dilihat nanti di jurnal kimia terapan ini merupakan aplikasi daripada ekoromatografi yang banyak sekali bisa limbah tanah bisa semen beton bisa susu kaleng dan lain-lain sayuran mineral-minal dalam lemon melon dan lain sebagainya itu bisa diketahui mineral sepintas beberapa aplikasi dari ini saya sudah izin dengan DENMETROM karena kemarin waktu installing kormatografi ion di lab kami itu di ajarkan juga jadi saya sudah izin untuk anda memakai kan pada umumnya ion-ion itu ada dalam air sampai air ya apapun itu memang aplikasi kormatografi ion ini terbanyaknya itu adalah implementer monitoring seperti ini bisa dideteksi dikloro juga nitrate bromide nitrat gas ada juga tap water monitoring ada juga bisa oxalate oxalate standar anion sesuai dengan Environmental Protection Agency Amerika ini ada bromide yang biasa sampelnya itu berasal dari industri ada bromide detection kemudian ada silika bisa silika dalam tap water karena biasa tap water itu karena dia melewati pipa yang banyak sehingga silikanya apa namanya atau dari kita tidak tahu sumbernya dari mana-mana saja tapi salah satu sumbernya dari pipa atau dari pasir-pasir ini juga silika kemudian ada kation seperti yang saya sudah jelaskan tadi kemudian ada tap water monitoring kemudian ada kompleks agent bisa deteksi dengan deteksi UP yang berbeda kemudian ada tap water kondisi yang lain oh iya ini juga suaranya sudah kuncuk sampai jam 5 saya ini tidak skip banyak tapi informasinya bisa di search-in di internet masukkan saja aplikasi formatografion metrom itu akan keluar semua terima kasih gambar di besok sedemikian Pak Rati Pak Alam saya kembalikan baik terima kasih banyak Bapak Muhammad Amin yang telah menyampaikan tentang aplikasi dari formatografion Bapak Ibu sekalian peserta silahkan yang memiliki pertanyaan ataupun diskusi kepada kedua pemateri kita saya lihat sudah ada beberapa yang menuliskan pertanyaannya di kolom chat bagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan pertanyaan ataupun berdiskusi silahkan dituliskan di kolom chat ataupun nanti klik fitur raise hand berikut saya tampilkan beberapa pertanyaan yang telah muncul sampai saat ini sudah ada tiga penanya untuk Bapak Dadan mungkin ada satu pertanyaan untuk Pak Amin silahkan untuk yang mau bertanya menambahkan pertanyaan ataupun masih bingung silahkan dituliskan di kolom chat untuk pertanyaan pertama saya bacakan mungkin Pak Dadan dan Pak Amin bisa juga dicek di kolom chat namun akan saya bacakan untuk pertanyaan yang pertama ini ada tiga pertanyaan ditujukan kepada Pak Dadan yang pertama ini Pak Dadan apakah perlu saya bacakan atau Pak Dadan mau langsung menjawab dari dari screen yang saya tampilkan langsung saja saya sudah baca juga Pak Alang baik silahkan Pak Dadan baik terima kasih Pak Alang dan juga Bapak Ibu yang sudah bertanya pertama terkait dengan pertanyaan dari Ibu Suci Amalia Uyen Malang terima kasih pertanyaannya Bu ini pertanyaannya sangat menarik ini bagaimana terkait dengan MIT molekuler imprinting polimer jadi ini salah satu memang fokus di bidang kimia analitik yang sangat menarik ini ya pembuatan MIT ini ini ada permasalahan unik beliau bertanya terkait pembuatan chiral stasurface berbasis MIT logam cobal dengan template R-citronellal apa citronellal ternyata fenomena yang unik adalah ketika beliau sampel molekul S-nya mungkin S-citronellal yang dimaksud yang tidak dijadikan template malah terelusi lebih lama daripada yang molekul R nah ini barangkali memang perlu kita ketahui bahwa sebetulnya seharusnya ya Bu apa namanya kalau template yang kita buat itu adalah template dari apa namanya Ibu yang membuat R-citronellal seharusnya yang terikat yang R-citronellal saya izin saya coba share ini barangkali ini memang basic teorinya kita harus memahami saya boleh izin share sekaligus menjawab yang lain Pak Alan saya boleh izin share screen lagi tidak terima kasih Pak Alan jadi ini saya ingin menjawab pertanyaan Bu Suci dan yang lain sekaligus ini biar langsung kelihatan sudah muncul belum Pak Alan belum Pak ini sudah muncul Pak baik saya sharing sedikit kebetulan kami waktu itu pernah juga membuat MIP jadi ini MIP untuk aplikasinya sering disebut MIP SPE kalau tadi mungkin Bu Suci membuatnya MIP untuk CSP jadi MIP SPE yang kami buat itu untuk analisis organokosporus pesticida dalam sampel buah ini tim kami di UTM waktu itu publis di Journal of Food Composition and Analysis seharusnya seharusnya kalau kita membuat MIP ini contoh ringkas saja bagaimana proses ada polymerisasi dan penghilangan template jadi harusnya nanti cavity-nya ini kan memang kalau kita buat khusus untuk R-citronella seharusnya yang ini munculnya R-citronella saya justru ingin bertanya ibu menggunakan metode apa bu tadi ibu tahu mengetahui bahwa yang terelusi lebih lama daripada molekulnya yang S-nya saya kurang tahu ya ibu pakai metode apa tetapi mungkin pertama template yang ibu gunakan R-citronella apakah betul-betul murni R-citronella itu satu ya berarti harus template-nya betul-betul murni R-citronella yang kedua ketika ibu menentukan tadi bahwa molekul S-nya yang tidak dijadikan template malah terelusi lebih lama daripada yang molekul R ya berarti berarti maaf berarti MIP yang ibu buat belum selektif itu ya itu kesimpulan sementara mohon maaf saya memang belum pernah membuat kalau MIP yang untuk yang kairal tapi yang kami buat ini waktu itu MIP untuk SP untuk analisis organo-post food pesticida OPPS ini bisa dibaca silahkan di General Food Commission analisis barangkali kesimpulan saya itu ya barangkali memang template yang ibu gunakan itu barangkali tidak murni R-Stronella masih rasemik ataupun mungkin memang tidak murni atau barangkali tadi ya yang ibu apa namanya MIP yang dibuat itu belum selektif itu aja barangkali ibu ya karena kan seharusnya nanti interaksinya kan harus ini ya ada elektrostatik interaksi hidrogen bond van der Waals dan juga hidropobik jadi seharusnya selektif seperti ini ya jadi template yang ibu buat seharusnya memang itu selektif untuk khusus R atau S saja saya lanjut pertanyaan berikutnya ya dari ibu Ratna saya sekalian saya share screennya bagaimana membaca hasil kromatografi gitu ya bagaimana kita tahu dalam satu sampel itu mengandung senyawa tersebut ini pertanyaan pertama yang kedua terkait bagaimana perbedaan kromatografi dan hafial saya jawab sekaligus ibu Ratna ini contoh summary kromatografi teknis ya jadi kromatografi itu kalau dibagi tiga ini berdasarkan pasak geraknya ada gas kromatografi ada supercritical fluida kromatografi ada liquid kromatografi nah yang kita bahas tadi terkait dengan liquid kromatografi kalau tadi yang disampingkan Pak Amin terkait dengan IEC ionic exchange kromatografi atau kromatografi ion maaf barangkali gitu ya nah jadi kromatografi itu secara kelompok besar klasifikasi tekniknya yang HPLC itu salah satunya saja gitu ya yaitu menggunakan pasak gerak berupa liquid gitu ya pasak geraknya cair makin disebut liquid kromatografi jadi klasifikasi liquid kromatografi lebih khusus lagi ada menggunakan media planar ada media kolom nah HPLC itu adalah bagian dari kolom kromatografi nanti kita mengenal ada KLT lapis-tipis itu ada menggunakan planar untuk kertas juga untuk planar ya ada kolom atau kolom cair itu juga menggunakan kolom biasa ya berikutnya nah itu untuk menganalisis apa namanya kualitatif barangkali ya ada dua teknik bisa spiking bisa dengan couple techniques kalau spiking itu kita melakukan peak confirmation jadi sampel kita run kita analisis kita catat waktu retensi dan peak areanya lalu kita spiking dengan suspected analit misalnya analit ini kita menduga JAT A maka kita tambahkan JAT A ke dalam sampel yang tadi kita analisis dengan kondisi yang sama under identical condition maka kita akan nanti misalnya kalau menemukan peak areanya itu bertambah dengan waktu retensi yang sama berarti confirm peak itu adalah senyawa A tapi ternyata muncul peak yang lain dan tidak overlap berarti ini bukan dari senyawa A atau dengan ini metode namanya gabungan ya jadi menggunakan LC atau GC-MS alatnya sudah sangat banyak jadi GC atau LC sebagai alat untuk pemisahannya MS sebagai untuk confirm atau identify identify analit ada juga menggunakan LC atau GC-FTIR jadi GC-TLC untuk metode pemisahan IR untuk identify atau mengkonfirmasi dari analit itu barangkali jawaban saya dan dari Pak Raden Pak Thomas mungkin Bapak ya presentasi bahwa banyak tipe dari chromatography betul ya bagaimana memilih chromatography yang cocok dengan ketika tadi tipe-tipe atau klasifikasinya sudah banyak ya chromatography saya lanjutkan dalam HPLC itu ada secara umur ada dua jenis ya normal face dan reverse face kalau kita baca jurnal pasti rujukannya ke sini normal face chromatography atau reverse chromatography bedanya apa kalau normal face itu pasadiamnya polar pasadiamnya polar pasadiamnya non-polar sampel yang teralusi pertama yang non-polar sebaliknya yang reverse face pasadiamnya non-polar pasadiamnya polar sampel yang polar teralusi pertama rule-nya ini yang saya sampaikan ya menggunakan metode chromatography partisi itu adalah menggunakan liquid-liquid chromatography pasadiamnya cair pasadiamnya cair untuk yang material yang sangat polar highly polar dan menggunakan chromatography absorpsi untuk yang non-polar biasanya ini menggunakan kolom yang apa namanya liquid solid chromatography jadi pasadiamnya cair pasadiamnya yang padat nah untuk yang RPC biasanya diaplikasikan untuk sampel yang sangat polar yang sangat mudah larut dalam air untuk NPC kebalikannya yang insoluble in water itu barangkali apa namanya sedikit sharing dari saya semoga bermanfaat terima kasih Pak Allah terima kasih banyak Pak Dadan pada penanyaan mungkin jika masih belum keluar silahkan nanti bisa berkomunikasi langsung dengan Pak Dadan kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada Pak Muhammad Amin Pak Muhammad Amin apakah perlu saya tampilkan atau bisa langsung dibaca Pak? iya bisa langsung saya baca saja dari Ibu Depiana dari SASNU terbayang katakan bahwa apakah kormatografiun dapat digunakan untuk mengidentifikasi obat dalam sampel seperti urin dengan darah pada prinsipnya urin dengan darah itu merupakan media cairan yang dapat memberikan informasi kandungan penyakit kita baik berupa ion maupun ini pada prinsipnya di dalam kormatografiun ini diutamakan sampel-sampel itu yang berupa ion yang namanya kormatografiun jadi dia bisa mendeteksi yang berupa ion salah satu misalnya deteksi asam urat dalam 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 urin secara kormatografiun jadi standar sampelnya menggunakan jangan asam urat tapi menggunakan sodium urid sehingga ketika dia terurai teriunisasi dia bisa mendapatkan urid dalam bentuk minus kemudian sodiumnya itu plus itu bisa deteksi uridnya urid asam uratnya uratnya dalam sampel ini kemudian apakah bisa itu dengan conductivity detector ada juga UP UP detector yang biasa digunakan misalnya deteksi paracetamol dalam sampel cairan sampel cairan misalnya urin dengan menggunakan detektor UP itu bisa juga kemudian darah sebenarnya bisa cuma darah ini perlu pre-treatment yang ekstra karena darah ini banyak protein banyak matris yang harus di remove dulu untuk mendapatkan deteksi yang diinginkan kalau urine ini relatif lebih banyak jumlahnya kemudian tidak terlalu banyak pengotornya difilter saja dengan menggunakan siring filter yang mikro kemudian diinginkan bisa juga di dilute menjadi 10 kali atau 5 kali tergantung keperluan kalau misalnya terlalu tinggi peaknya bisa jadi pada prinsipnya untuk mendeteksi obat bisa yang penting detektornya itu umumnya menggunakan UV detektor yang di lab saya ini di lab kami ini di UNHIR itu ada tersedia pendaktiviti jadi belum pernah kami lakukan yang sifatnya apa namanya apa namanya menggunakan UV namun pada prinsipnya bisa kemudian di pertanyaan yang kedua dari Pak Abdul Ghani dari AC bagaimana keakuratan deteksi logam ion antara kormatografi ion dengan AAS pada prinsipnya sebenarnya yang lebih kuat memang adalah AAS cuma AAS adalah instrumennya itu karena dia misalnya logam terlarut F-E dia bisa mendeteksi semuanya semua F-E besi yang ada dalam larutan bisa dideteksi AAS memang ada kelebihan AAS sampai sensitivitinya lebih rendah tetapi salah satu kelemahan AAS adalah bahwa AAS itu dia tidak bisa mendeteksi F-E 2 plus dengan F-E 3 minus kormatografi ion bisa mendeteksi dua-duanya jadi peaknya itu muncul dua nanti jadi kita bisa membuat standar sampel itu dari F-E CL2 kemudian untuk membuat F-E 2 plus kemudian mencari turun apa namanya senyawa yang bisa dibuat untuk F-E CL3 jadi kalau masalah keakuratan memang kormatografi untuk logam itu dibanding dengan AAS tidak terlalu menyamai AAS tapi dia mempunyai kelebihan khususnya dia bisa terpisah berdasarkan ionic sementara AAS itu tidak bisa dia deteksi dia hanya totalnya saja seperti itu Pak Abdul Gani kalau boleh share saya di screen saya bisa Pak Abdul Gani melihat di tampilan ini saya tampilkan ini produk metrom nukleosil 5SA sebenarnya di lem tadi ada itu menjanjikan dengan kondisi iluan yang kombinasinya ada cactri acid kemudian citri acid kemudian ethylene diamine kemudian cetone kemudian kita ukur pH-nya tidak terlalu tinggi karena ini sensitif terhadap pH bisa dia mendeteksi nikel zinc cobalt iron iron kalsium magnesium tapi memang sekali lagi ini memang sensitifnya agak kurang kalau mau dibandingkan dengan AAS tapi khususnya untuk sampel-sampel yang tingkat pencemarannya tinggi bisa digunakan misalnya nikel itu di area tambah pasti banyak sehingga bisa digunakan air informatografi seperti itu Pak Pak Alam saya kembalikan baik terima kasih Pak Amin dan Pak Dadan yang sudah menjawab pertanyaan di kolom chat kepada Bapak Ibu sekalian kita masih punya waktu 5 menit yang sudah kita alokasikan untuk diskusi dan tanya jawab jika ada yang ingin bertanya secara langsung silakan raise hand dan akan kami persilahkan untuk berkomunikasi langsung dengan kedua pemateri atau jika malu mungkin menghidupkan audio silakan untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat saya tunggu 30 detik jika tidak mungkin sudah jelas ataupun bisa nanti kontak langsung kedua pemateri kita untuk berdiskusi lebih lanjut sedikit konfirmasi mungkin Pak Palan ya silakan Pak Deden ini tadi Ibu siapa tadi Ibu maaf yang bertanya tadi Ibu Ibu Suci ibu ibu Suci betul menurut beliau tadi kan saya saya konfirmasi apakah murni atau tidak template RSI ternyata kata beliau murni 98% ya tapi saya tanya metode apa yang dipakai nah saya ini agak apa namanya ya mungkin perlu dicek ulang mungkin tadi saya sampaikan perlu dikaji lebih lanjut kalau HPLC menggunakan metode elusi isokratik dan gradien ini kan sebenarnya metode elusinya ini kan apa pas geraknya kalau elusi isokratik kan berarti komposisinya tetap kalau elusi gradien berarti kan yang komposisinya selama analisis kromatografi itu berubah dan sebelum dicampur jadi resemat masing-masing dielusi sendiri-sendiri maksudnya berarti R dan S dicampur begitu ya kemudian masing-masing juga dielusi sendiri-sendiri untuk melihat yang kami pakai nah justru pertanyaan saya kalau validnya agar lebih valid jangan menggunakan berarti saya kurang tahu ini kolomnya apa pas geraknya apa tapi kalau melihat apakah ini sudah menggunakan kolom kiral atau belum jadi kalau belum menggunakan kolom kiral kita tidak bisa menjustifikasi oh ternyata yang S jangan-jangan jangan-jangan maaf ya boleh jadi mungkin kalau tidak menggunakan kolom kiral itu masih bersatu R dan S terdeteksi secara kecuali kalau Ibu mendapatkan dua pik begitu ya makanya saya tadi belum tahu Ibu pakai kolom apa dan metode apanya jadi yang kolomnya kolom kiral sendiri itu monolith sudah terpisah dua pik dengan kolom kiral yang Ibu buat ini belum menjawabnya di chat jadi kalau misalnya memang ya Pak mohon maaf saya langsung aja kalau gitu silahkan Bu silahkan jadi kolomnya kita buat sendiri kolom kiral dari monolith dengan monomer fungional 4 vinyl pyridin monomernya ada monomer crosslinkernya ada EDMA sama trim kemudian apa lagi tadi yang Bapak tanyakan hasilnya dua pik dengan kolom yang Ibu pakai itu dua pik tapi resolusi belum bagus resolusinya belum sampai satu gitu tetapi dengan metode yang sama maksudnya dengan monolith kami pakai ciclodextrin sudah pernah menghasilkan sampai resolusi satu untuk R citronella apa rasemat citronella cuma untuk yang ini belum jadi belum sampai satu resolusinya berarti taunya S lebih banyak piknya lebih tinggi begitu Bu kenapa Pak S lebih banyak atau S ya Ibu tahu Ibu tadi kok yang tertahan lebih lama S nya pada saat kami sendiri-sendiri Pak jadi misalnya kolom yang metal template itu jadi satu maksudnya yang ada templatenya kami injekkan jadi sebagai kolom tomisa kiral S kami injek sendiri R sendiri misalnya kami lihat isokratiknya dengan pelarut terbentuk nah itu S nya lebih lama waktu retensinya waktu retensi S tertahan lebih lama begitu ya maksudnya begitu jadi misalnya kalau R itu misalnya 04 menit ternyata yang S 5 menit keluarnya dengan metode yang sama misalnya sama-sama isokratik dengan pelarut yang sama seharusnya yang Ibu harapkan harusnya S lebih cepat keluar S nya lebih cepat keluar nah mungkin saya sampaikan tadi ya Bu barangkali ini perlu dikaji lebih lanjut barangkali cari paper yang serupa tadi saya tunjukkan paper yang pernah tapi memang yang kami lakukan saya memang membuat proposal untuk OPPS tapi memang belum sampai kairal MIP kita sih ingin ke sana juga cuman memang kalau sekerja-serang betul pekerjaan MIP itu itu perlu 2 tahun baru kami bisa publish waktu itu betul fokus kalau pekerjaan yang hanya setahun itu memang agak kurang sekarang saya belum berani lagi buat proposal MIP itu karena terus terang kami di UNSET belum ada masuk S2 S3 cocoknya kalau Ibu sudah punya S2 S3 itu mantep saya yang sekolah saya yang sekolah terus terang memang tidak bisa memahami kenapa S-nya harusnya terelusi lebih dahulu seharusnya atau barangkali ini tadi kan saya kalau Ibu mau nyoba yang molecular docking approach itu saya juga mencobanya secara eksperimen saya tidak tahu R atau S dulu dengan kolom yang kami pakai kami pendekatannya biar murah daripada kami beli R atau S yang murni kan agak mahal juga kami coba pendekatan molecular docking itu ingin tahu betul nggak dengan kolom tersebut R dulu keluar atau S dulu yang keluar itu barangkali sebagai data pendukung saja untuk memahaminya tapi ini menarik menarik seharusnya S-nya harusnya tidak tertahan lebih lama atau ini yang tertahan lebih lama pada saat kami analisis itu maksudnya pada saat sedang menulis paper itu kami juga ada menemukan artikel lain yang hampir sama fenomenanya tapi tidak dibahas akhirnya kemarin sama promotor saya kayaknya diarahkan melihat hasil komputasi dari penelitian orang lain jadi hanya cari amannya kenapa sampai template-nya berbeda seperti itu akhirnya pakai komputasi komputasi molekular modeling itu salah satu solusi itu komen saya kalau dari Pak Amin ada tambahan mungkin Pak Amin terima kasih cukup Pak dari Pak Darang oke ya baik terima kasih Pak Dadan Pak Amin Buk Suci tadi diskusi yang sangat bagus yang hangat mungkin kita karena terbatas waktu Bapak Ibu semua silahkan nanti berdiskusi lebih lanjut melalui Japri ya melalui langsung ke Bapak Dadan dan Pak Amin untuk ya terima kasih banyak kepada Pak Dadan Pak Amin untuk sesi selanjutnya kita akan ada penyerahan sertifikat kemudian akan ada sosialisasi tentang keanggotaan AKI pada Bapak Ibu pesertamu diharapkan jangan keluar dulu dari rumah ini kita akan melakukan nanti sosialisasi keanggotaan AKI sebelum itu kita akan melakukan penyerahan sertifikat secara simbolis yang akan dilakukan disampaikan oleh Bapak Muhammad Mati selaku Ketua AKI saya izin share screen pada Pak Rafi mungkin sudah hadir ya Pak Rafi masih disini ya Pak ya Pak Pak Alat ya izin Pak Rafi mungkin saya serahkan kepada Pak Rafi untuk memberikan secara simbolis sertifikat kepada Pak Dadan dan Pak Muhammad Amin dipersilahkan Pak oke terima kasih banyak ini kepada Bapak Dadan Hermawan PhD atas dari pada hari ini sore ini ya semoga bermanfaat dan salah ke depan mungkin kalau ada konopor diskusi yang memperkuat seperti ini untuk kita sebagai anak keemis oke aja Pak ya terima kasih sama-sama Pak terima kasih juga terus kepada senpai saya Pak Dr. Muhammad Amin terima kasih banyak Pak Amin udah baik ingat lagi saya itu seperti apa ya waktu sekolah itu semuanya mengerjakan kromatografi ion saya sendiri berbeda oke mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya terima kasih banyak Pak Amin ya selamat-selamat baik terima kasih Pak Rapi Pak Amin dan Pak Dandan selanjutnya kita akan mendengar paparan tentang keanggotaan HKI mungkin ini sangat bermanfaat untuk kita semua waktu dan tempat kita persilahkan kepada Bapak Doktor Muhammad Yudistira Aziz akan menjelaskan tentang bagaimana untuk mendapatkan keanggotaan HKI kepada Bapak Muhammad Yudistira Aziz kami persilahkan baik terima kasih apakah suara saya terdengar Pak terdengar jelas Pak baik baik terima kasih Assalamualaikum Selamat 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 Bapak Ibu izinkan saya Muhammad Yudistira Aziz Sekretaris HKI Jawa Banten ingin mempersentasikan sedikit terkait pendaftaran untuk anggota AKI pendaftaran anggota AKI Bapak Ibu bisa akses ke https www.hk 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 dosen politik industri pengusaha dan guru bidang kimia kemudian keanggotaan AKI ini bisa Bapak Ibu akses di sini dan jika yang sudah terdaftar sudah memiliki akun tinggal memasukkan username dan password yang sudah dibuat kemudian kalau keanggotaan baru Bapak Ibu harus membuat create new account di taman website dan nanti akan dikirim email mengenai untuk aksesnya login terlebih dahulu dan registrasi setelah itu Bapak Ibu bisa masuk ke web membership kemudian pilih tahun yang diinginkan bisa pilih satu tahun atau dua tahun kemudian bisa memilih divisi yang sesuai dengan bidang Bapak Ibu kemudian setelah itu click add to chart nah untuk yang satu tahun itu sekitar 300 ribu yang dua tahun itu sekitar 500 ribu dan ada biaya tambahan lainnya sekitar untuk anggota yang sesuai dengan keanggotaan yang dipilih setelah itu pilih check out dan akan ada billing address untuk review order terkait ke keanggotaan HKI atau perpanjangan keanggotaan HKI kemudian click submit order setelah itu ada order complete dan mohon ditunggu nanti akan dikirim oleh BNI terkait nomor VA-nya virtual account yang diberikan oleh BNI seperti ini kemudian disitu akan ada virtual account Bapak Ibu untuk bisa membayarkannya kemudian bisa langsung mengirimkannya ke nomor VA-nya nanti Bapak Ibu akan mendapatkan kartu keanggotaan sementara sebelum mendapatkan kartu keanggotaan yang sesungguhnya seperti ini jika yang sudah ya berarti tinggal memperpanjang saja nanti dapat keterangan surat keanggotaan sementara nah ini harus menunggu 200 orang terlebih dahulu baru dicetak baru menunggu lagi 200 baru dicetak seperti itu baru tetapi Bapak Ibu sudah terdaftar sebenarnya cuma kartu fisiknya itu harus menunggu biar mencetaknya sekaligus banyak jadi tidak satu-satu kemudian beberapa informasi terkait KKI untuk wilayah Jabar Banten disini Bapak Ibu bisa mengakses via medsosnya di Twitter maupun IG kemudian kemudian terkait keanggotaan bisa menghubungi Ibu Helen ke 0813 2020 7739 dan rekaman terkait kegiatan hari ini bisa Bapak Ibu lihat di YouTube channel HKI ya Pak Banten semoga bisa bermanfaat membantu segala macam kegiatan riset maupun pembelajaran Bapak Ibu terkait bidang-bidang yang diminati kita sudah mulai dari 2020 terkait membahas bidang-bidang yang terkait keilmuan kimia dan benefitnya bisa masuk ke anggotaan HKI Bapak Ibu bisa dapat networking bisa kolaborasi baik di bidang riset pembelajaran pengmas dan diskon kegiatan HKI seperti ikut kegiatan forum ilmiah seperti ini bisa gratis dan bisa join core fair certification dan diskusi forum ilmiah mari bergabung ke HKI dan senang sekali hari ini juga bisa mempertemukan peneliti analitik dari timur dan barat bisa berbicara satu bidang dan sharing dan itu sangat jarang sekali potensi lokal kita bisa sharing untuk bisa memajukan penelitian dunia analitik di Indonesia besok kita akan ada kegiatan lagi ini HKI wilayah barat timur dan tengah akan bergabung untuk membahas terkait mengenal MRG virus ada dari HKI Dusa Tenggara kemudian HKI Maluk Maluk Utara HKI Riau dan HKI Jawa Banten bersama adik-adik mahasiswa kita Ika Himki wilayah 2 untuk mengadakan terkait virus mengenal MRG virus diagnostik dan strategi pembuatan vaksin disini sudah ada dari pembicara dari BRIN kemudian dari UNPAD dan dari ITB silahkan masih bisa mendaftar dan pendaftaran sampai ultima November BK sudah ditutup Bapak Ibu hanya bisa menyimak di lewat live streaming juga bisa silahkan nanti di-share di grup HKI yang ada kemudian di bulan Januari 2022 kita sudah akan mencanangkan ada pembahasan terkait HKI Jabar Banten Online Talks ini terkait CRM karena sentry reference material bersama merek terkait regulation-nya karena ini juga menjadi masalah dari peneliti terkait matrix sample dan juga regulasi standar dan CRM yang ada yang masuk ke Indonesia tunggu nanti tanggal mainnya untuk pembahasan ini kemudian Bapak Ibu juga bisa mengakses biar jurnal nasional kita juga bisa hidup dari berbagai universitas di Jawa Banten bisa mengakses di website kami dan bisa mendaftarkan mahasiswa-mahasiswanya untuk bisa masuk ke jurnal-jurnal yang ada di wilayah Jabar Banten maupun yang di nasional ada juga di AKI website AKI dan terima kasih untuk tim dari Divisi Kriminalitik dan Instrumentasi dari berbagai universitas yang ada ini dosen-dosen mudah semua Bapak Ibu ada Pak Rafi saya sendiri kemudian Bu Fina Pak Abramora Pak Budi Riza Pak Alan terima kasih kemudian Bu Fitria Fuspita Bu Dea Silviani Bu Alvi Mafia S. Uranti dari berbagai universitas yang mendukung dan juga ada dari mahasiswa PASKA terima kasih kepada DC-Visi Kimianalitik AKI Universitas Khairun Universitas Yunda Sudirman kemudian Jawa Barat Banten AKI sebagai pendukung dan didukung oleh berbagai universitas sebagai panitian terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Aziz yang telah menyampaikan tentang event-event HKI kedepannya saya selaku moderator memohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan saya ucapkan terima kasih kepada kedua pembicara dan kepada HKI Divisi Kinealitik yang telah memwadahi kita semua untuk bersilat dan menjadi wadah kita untuk maju bersama sekali lagi saya ucapkan terima kasih saya mohon maaf lebih dan kurang saya untuk semuanya dan jangan lupa Bapak Ibu yang belum melakukan presensi silahkan melakukan presensi untuk mendapatkan sertifikat sertifikat nanti akan dikirimkan melalui email sekitar H plus 2 dari kegiatan mungkin itu dari saya kita cukupkan acara kita hari ini lebih dan kurang maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum